Kenapa Hizbi suruh ditahdir Bukankah tauhidnya sama Orang itu ditahdir Bukan semata-mata Karena musyrik Atau kafir Itu jelas Diperingatkan karena kubatan syiriknya Ada orang yang Ditahdir Dikarenakan bid'ahnya Penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya Cukup satu kebid'ahan yang ada pada dia Dikatakan sebagai sahibu hawa Dan ditahdir umat daripada mereka Ini yang ada pada seluruh yin Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan Terkait dengan bid'ah Bukan terkait dengan kesyirikat dan kuburan Kenapa kok Semangat banget Mentahdir mereka Kenapa gak semangat mentahdir yang kubatan Semuanya Karena semangat perkara syariat Mentahdir umat dari bahaya syirik Kufur Iya Dan juga bahaya bid'ah Dan pemampir Juga iya Bahkan secara Marah bahayanya Bahaya bid'ah Kalau kufur Syirik Kebanyakan kita maha Paham Tapi kalau yang ini Banyak gak paham Semakin samar Maka semakin dianjur Dan ditahdir Itu secara global ya Barakulahikum Secara global Artinya Tahdir itu Tidak khusus Karena Sebab Kufurnya dia Syiriknya dia Tahdir juga Diterapkan Ketika dia Menyimpang Mubdade Munharif Hizbi Hizbi Hakala Entah khawarij Ataukah syi'ah Ataukah sururiya Semuanya sama saja Dipahami Bagaimana Bantahan terhadap Orang yang mengatakan Bahwa salafi Lemah dalam berda'wah Tergantung salafinya Dan da'i salafinya Kalau Riyil Memang sosok Oknum Da'i salafi itu Lemah dalam da'wahnya Yang apa yang dibantah Jadi kita mengatakan Bener Dia Luyo Da'wahnya kurang semangat Dalam da'wahnya ini Jadi nasihati Dianya Tapi kalau dikatakan Do'a salafiin Melempom da'wahnya Wah ini kan Semuanya kena Atau Gak demikian ya Yang paling bersemangat Dalam da'wah Salafiyun Dan Da'watul haq Bukan da'watul batin Barakulah Nah Dan Da'wat itu kan Dengan kata kemampuannya Masing-masing Dan yang paling semangat Salafiyun Dengan batas Kemampuannya Masing-masing Barakulah Beda kan Oknum Dengan Seluruh Seluruh Ini oknum Lihat Kalau dia semangat da'wah Dibilang Luyo Nah ini kedosaan Kalau betul dia lemah da'wahnya Jadi semangati Supaya semangat da'wahnya Oknum itu Yang dibahas Keseluruhan Semua Yang bermesalah Melempom da'wahnya Ini keliru Duduhan Tambah bukti Barakulah Al-Wakil Secara realita Menolak ini semuanya Ikhwan Barakulah Al-Wakil Selamat menikmati Terima kasih.